Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja walaupun pemain channel jadi Rensa. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang faktor penyebab terjadinya bullying. Kenapa bullying itu bisa terjadi? Kenapa sulit banget di atas sih? Kenapa bullying itu selalu ada? Nah video kali ini kita akan membahas tentang dampak dari bullying itu sendiri. Saya akan membahas tentang dampak bullying bagi korban dan dampak bullying bagi pelaku. Sebelum masuk pembahasannya seperti biasa ya, jangan lupa subscribe-nya, bunyikan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Tanpa basa-basa lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Baik, dampak bullying bagi korban. Yang pertama, depresi dan kecemasan. Korban bullying biasanya memiliki kecemasan dan depresi yang berlebihan. Hal ini diakibatkan karena perasaan sedih dan kesepian yang dia alami. Selain itu, ini mempengaruhi pola tidur dia. Biasanya sang anak si korban bullying, dia tuh gak nyanyi untuk tidur. Karena dia takut mimpi buruk lah, atau mungkin karena dia gak mau hari ini berakhir. Karena kalau hari ini berakhir, berarti kan hari esok tiba. Kalau hari esok tiba ya, dia akan mempikir, aduh biasa bakal dibully lagi nih, dibully lagi nih. Maka dari itu dia gak mau tidur gitu kan. Tapi kalau gak tidur, dia malah was-was kecemasan bagian juga. Yang apa ya, selalu kepikiran gitu, menghantui benak dia. Jadi dia sebab salah. Dan akhirnya dia akan stress akhirnya kan. Lalu dari dampak keduanya, rendahnya rasa percaya diri. Sang anak itu akan merasa jadi pemalu, terus jadi penakut juga. Yang biasanya periang tiba-tiba akan menjadi seorang pendiam. Yang biasanya nih, biasanya kalau dia ditongkrongan, ditongkrongan misalnya ketemu sama teman-teman yang baik ya. Dia ngobrol asik-asik sama teman-temannya, terus tiba-tiba si pelaku datang, si tukang bullying datang, dia akan tiba-tiba berubah moodnya. Tiba-tiba jadi pendiam, gak cerita-cerita lagi gitu. Itulah pengaruh dari bullying itu sendiri. Terus dampak yang kedua ya, ini tidak percaya pada orang lain. Karena dia terlalu trauma ya, trauma terus takut. Akhirnya dia gak percaya sama orang lain. Maka dari itu banyak para korban, dia tuh jarang mau cerita pada orang lain. Karena dia udah gak percaya pada orang lain. Dia gak mau cerita sama temannya, saudaranya, bahkan ke orang tua pun gak mau cerita. Karena dia berpikir, aduh kalau saya cerita nanti, mas takutnya masalahnya akan berkepanjangan. Atau cerita sama temannya, takut nanti temannya membawa curi, jadi ya, kalau jadi cepu, jadinya masalah teman besar gitu kan. Maka dari itu biasanya dia akan menyimpan masalahnya itu sendirian gitu, menghadapi semuanya sendirian. Termasuk saya juga sebagai karbon bullying waktu itu, saya gak mau cerita sama teman-teman saya, cerita sama orang tua saya, gak mau cerita saya menghadapi itu sendirian gitu. Pada akhirnya, gak tau kenapa, ketika saya masuk SMA, ketika saya udah kelas 12, saya berani speak up tentang pengalaman-pengalaman saya di bullying, sejak SD hingga SMA itu. Termasuk video pertama saya di Youtube ini, saya cerita tentang saya di bullying. Tapi banyak-banyak para pelaku bully, yang bully saya waktu SMP, waktu SD, itu pada komen semua. Dan akhirnya video itu saya privasikan. Kalau kalian mau nonton videonya, kalian bisa DM, ya, itu videonya jelek banget sih. Jadi, pertama kali juga itu saya ngomong di depan kamera. Kembali ke dampak dari bullying itu sendiri, tidak percaya di barang lain itu benar, dan itu udah terbukti saya yang mengalami itu semua. Terus yang keempat ini, turunnya prestasi sang anak. Sang anak biasanya itu udah hilang semangat belajarnya, bahkan pergi sekolah pun dia udah males. Karena kalau dia pergi sekolah, nanti dia berpikir, aduh di sekolah nanti saya dibully lagi, terus dipalat lagi, males kan akhirnya. Yang pada akhirnya dia prestasinya turun, nilainya turun. Yang pada awalnya dia sangat berprestasi, dapet peringkat terus, kok tiba-tiba dia peringkatnya turun, gitu kan. Itu mungkin pengaruh dari bullying itu sendiri. Jadi mungkin orang tua ataupun guru bisa tegas lah, bisa memahami, ini sang anak ini punya masalah apa, gitu. Jadi harus peka sedikitnya sebagai orang tua apapun guru ataupun teman saudara dan sebagainya. Terus yang kelima, dampak yang akan dihadapi yaitu sulit menemukan jati diri. Sang anak korban bullying, karena sering mengalami kecemasan, trauma mendalam, stress, depresi, dia akan udah mulai untuk putus asa. Udah kehilangan tujuan hidupnya, arah hidupnya juga udah hilang. Masa depan juga udah gak tau kemana lagi, gak tau mau ngapain masa depan dia nanti. Dan itu membuat dia akan sulit menemukan jati diri dia. Dia berpikir, saya ini hidupnya itu apa, gitu. Dan pada akhirnya, itu akan menimbulkan yang namanya dampak yang berikutnya yang paling bahaya. Yaitu yang nomor enam itu, yakni bunuh diri. Karena si anak udah bilang arah ya, bilang tujuan, gak bisa nemukan jati diri dia lagi. Dia udah berpikir, lho, mending saya mati aja gitu ya. Udah gak ada gunanya lagi. Saya di kayak gini-gini aja hidup saya, diterasingkan, dibully-bully gini aja terus. Daripada saya merasakan sakit yang kepanjangan, stress, tekan kelebihan gitu kan. Pokoknya udah stress banget gitu. Akhirnya di apa? Diambil pisau mungkin, gantung diri, atau lompat dari gendung, atau lompat dari jembatan. Makanya banyak sih kasus-kasus itu yang bunuh diri itu. Yang kalau kita survei ternyata 46% itu karena kasus dari bullying itu sendiri. Jadi, bullying ini jangan dianggap remeh ya. Apalagi kan sekarang bully, tapi dalam keadaan candaan. Candaan-candaan itu juga harus diperhatikan ya, jangan berlebihan. Setiap orang kan mentalnya berbeda. Ada yang sensitif, ada yang mentalnya kuat, ada yang mentalnya lemah gitu kan. Jadi gak bisa semua orang itu bisa dicandai gitu ya. Termasuk fisik itu kalau bisa candaan itu jangan membawa fisik. Karena ada fisik yang gak bisa diubah gitu kan. Ada juga yang bisa sih. Tapi kalau dia udah putus asa dengan apa yang dia miliki, dia kehilangan semangat hidupnya ya, mudah. Jadi ya, mempikir lagi kalau membawa candaan-candaan ya. Body shame itu juga gak baik gitu kan. Ya, itu dampak bullying bagi si korban ya. Sekarang kita bahas tentang dampak bagi pelaku itu sendiri. Ternyata pelaku bullying itu punya dampak itu sendiri. Pertama nih, dia akan cenderung bersifat agresif dan pelaku yang pro terhadap kekerasan. Terus dia juga wataknya akan keras, marah-marah. Terus juga impulsif. Toleransinya juga rendah. Terus memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain. Ingin dia sendiri yang berkuasa. Akhirnya maksudnya itu dia egois benar jadinya orangnya. Nah, jika dibiarkan terus-menerus si pelaku bullying ini, dia bisa naik level gitu. Level dari yang biasa yang ngebully-ngebully anak SMA, ataupun ngebully-ngebully teman sekolah ya. Ketika dia tamat sekolah, dia bisa jadi orang jahat, melakukan kriminalitas gitu kan. Jadi preman-preman. Dan ini sangat dikhawatirkan juga sih. Jadi meningkatkan angka kriminalitas di negara gitu kan. Termasuk takutnya, saya takutnya si pelaku ini berdampak pada dia, keluarga dia sendiri gitu. Termasuk pada anaknya nanti. Anaknya bisa saja jadi korban dia nanti gitu. Karena wataknya si pelaku udah keras, marah-marah. Terus ketika anaknya punya masalah sedikit, punya salah sedikit, tiba-tiba pelakuan yang tidak wajar ya, dia harus dilakukan oleh orang tua untuk memarahin sang anak. Sang anak juga akan merasa kehilangan arah juga nanti ujung-ujungnya. Jadi ikut-ikutan jadi keras juga wataknya atau mungkin jadi si mentalnya lebih lemah, si kesenya juga jadi hancur, bisa saja gitu kan. Maka ini kembali juga ke faktor kenapa bullying itu terjadi. Jadi faktor keluarga. Bisa saja keluarga orang bapaknya itu atau ibunya itu dulu tuh suka ngebully wataknya. Suka ngebully, wataknya jadi keras, marah-marah, akhirnya turun ke anaknya gitu. Jadi ada generasi bullying berikutnya gitu. Itulah penyebabnya kenapa bullying itu nggak selesai-selesai, ada-ada terus gitu. Maka tadi itu edukasi tentang bullying ini harus dilakukan ya, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Jangan kalau ada anak yang ngebully-ngebully ini terus dipanggil ke BK atau orang tua yang ngadu ke BK, anak saya dibully di gini-gini. Tenang bu, ini kan cuma anak-anak. Anak-anak yang gitu, yang akal gitu kan, yang nggak bisa. Jadi harus kita pikir lebih dewasa lagi ya masalah ini. Baik, itulah tentang dampak bullying bagi forban dan pelaku. Kalau kalian suka video ini tinggal di-like dan jangan lupa subscribe-nya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya dan jangan lupa share video ini teman-ke pada teman-teman kalian siapa tahu video ini bergantung untuk mereka, ke keluarga kalian juga, ke saudara-saudara kalian juga, betapa pentingnya edukasi tentang bullying ini sendiri. Ya, mungkin next video kita akan bahas tentang pencegahan terhadap bullying itu sendiri. Jadi kalian harus stay tune di channel youtube ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mau maaf saja dirasa. Pamit untuk diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Stop bullying. Sampai jumpa di video berikutnya.